Baru mau mencalonkan sudah menunjukkan hal-hal yang kurang tepat misalnya Iya, berarti kalau berusaha untuk menjadi pemimpin dengan usahanya, itu kan bagus Tapi kalau menghalalkan segala cara, ini yang Oh iya Nah, ini nanti kalau dia jadi Kalau mereka itu hanya mementingkan urusan Urusan keuangan, gemerlapan hidup Maka dikasih pemimpin yang kadang-kadang tidak istiqomah Berarti jadi pemimpin supaya dapat gemerlapan dunia juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita Kajian tematik dan tanya jawab Persembahan Rauha TV dan Robitoh Alalwiah Mataraman Tentunya hari ini bersama Al-Fakir akan membahas tema yang menarik Tema kajian tematik dan tanya jawab hari ini Sejalan dengan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan negeri kita tercinta Indonesia Dimana setiap 5 tahun sekali negeri kita ini memilih pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Oleh karena itu kajian kita hari ini akan membahas seputar memilih pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Bukan dibutuhkan oleh segelintir golongan atau kelompok tertentu Tentu saja sesuai dengan undang-undang Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan Presiden Kita akan memilih dalam beberapa waktu yang akan datang Dimana tahun ini kita sudah memiliki tiga kandidat Nah sejauh ini mungkin kita sudah melihat ya bibit, bebet, bobot dari ketiga kandidat ini Dan kita sudah menyaksikan beliau-beliau semua menyampaikan visi misi Dari program-program kerjanya 5 tahun yang akan datang Mulai dari debat yang kemarin sudah kita tonton bersama Ataupun acara-acara kampanye dari ketiga kandidat itu Mungkin kita sudah menentukan pilihan Akan memilih siapa dari ketiga kandidat Atau kita baru akan memilih dan memilah siapa yang akan saya coblos nanti di hari H Atau bahkan mungkin di antara kita ini masih bingung Siapa, mau memilih siapa dari ketiga kandidat ini Oleh karena itu marilah hari ini kita berguru kepada guru kita bersama Alhabib Husan Akbar bin Mustafa Babud Assalamu'alaikum Habib Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Javib Alhamdulillah Alhamdulillah Hei rabbill an-alamin Ini kita hari ini mau berguru Berkaitan dengan event pemilu yang akan datang ini Kita mau berguru ke Habib khususnya untuk bagaimana sih tips and trick untuk memilih atau kriteria dari calon pemimpin negara ini, apakah ada kriteria tertentu? Mari kita belajar bersama-sama, kita akan bacakan dari beberapa kitab dan dari beberapa hadith Nabi Muhammad SAW, nanti kita bisa ambil kesimpulan dari situ. Mungkin seperti itu, berarti sebetulnya umat muslim itu harus mempunyai seorang pemimpin dan itu adalah Imam Al-Abbam, berarti imam dari semua orang muslim. Tapi persyaratannya agak sulit, nanti kalau tidak memenuhi itu berarti nanti masuk kategori kedua, nanti akan kita bahas yang di akhir sesi mungkin barangkali. Yaitu kriteria pemimpin yang dibutuhkan, syarat dasar pemimpin tertinggi negara suatu negara, itu harus mempunyai tujuh kriteria. Sesuai dalam kitab Al-Ahkam, Al-Sultan, kadang-kadang Al-Mawardi, dan ini agak syaratnya agak tinggi, mungkin agak sulit dicapai mungkin. Yang pertama adalah adil, harus Islam dan mukalaf, dan ini nanti akan kita bahas di bawah insyaAllah. Terus yang berikutnya adalah ahli ijtihad, berarti termasuk mujdahid putlak, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, punya ijtihad. Yang ketiga, sehat panca inderanya, matanya, telinganya, secara jasadnya berarti harus sehat, karena memang dia mau menjadi pemimpin, pemimpin itu harus yang terbaik. Yang berikutnya, tidak cacat anggota tubuhnya, berarti selain panca indera, tangannya, kakinya, itu tidak boleh ada yang cacat, terus mempunyai kecerdasan yang sempurna. Karena dia mau menentukan kebijakan-kebijakan untuk kita, yang berikutnya, pemberani saja. Pemberani itu bagaimana? Pemberani itu kalau dia merasa benar, maka dia siap menanggung resiko. Kalau ternyata dia itu salah, maka dia harus ngaku kalau salah dan berubah. Nah itu yang sulit. Yang sulit justru itu. Kalau merasa benar mungkin sudah baik. Yang merasa salah. Dan siap untuk berubah itu. Siap untuk diintropeksi dan evaluasi. Yang ketujuh, saya bacakan saja ini ya. Harus dari suku Quraish. Dari kitab ini ya. Ada riwayat hadis seperti itu. Bagi dahulukan orang Quraish, jangan kalian dahului orang Quraish, nanti kalian akan hancur. Itu tapi pemimpin secara umum. Itu pemimpin secara umum. Dan tentu saja ada pendapat-pendapat ulama yang bervariasi, beda-beda mengenai hal ini. Oleh hasil, satu sisi seperti ini. Terus, ini mengenai yang penting mungkin ya. Dari hal-hal yang kita sebutkan tersebut. Ada kriteria orang yang pemimpin yang adil. Tidak memusuhi agama Allah, berniat meninggikan agama Allah dan menebar kesejahteraan untuk umat Islam. Tidak memusuhi agama, disebutkan dalam hadis. Rawah Muslim, ini riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini, di kamarku ini, Sayyidah Aisyah ya. Dia mengatakan, ya Allah, siapa orang yang memegang perintah, menjadi pemimpin bagi umatku sesuatu. Apapun, jadi pemimpin dalam suatu bidang apapun. Ternyata malah mempersulit orang Muslim. Maka, persulit dia, perberat dia. Doanya lebih itu. Dan siapa orang yang memerintah pada umatku sesuatu, ternyata dia berlemah lembut, membuat bagus, membuat ringan kepada umatku. Maka, perlembut dia. Yang berikutnya, menegakkan agama Allah tadi. Dari hadis, Abi Musa Ash'ari, Rasulullah SAW ditanya mengenai orang yang berperang karena keberaniannya. Dan ada orang yang berperang karena memang ingin hobinya. Hobi berperang. Memang senangnya begitu. Kan ada ya, memang ada. Dan orang yang berperang karena ria, kepingin tampil, kelihatan begitu. Maka, beliau tanya, yang dari tiga tersebut, mana yang bisa berilah? Yang di jalan Allah itu yang mana? Maka Rasulullah SAW, beliau menjawab, Man qatala litakuna kalimatullah yila ulyah fahuafsabilillah. Mutafakun alih. Ini hadis mutafakun alih. Orang yang berperang supaya kalimat Allah adalah menjadi yang tertinggi, ini baru visabilillah. Ini baru di jalan Allah. Berarti, pemimpin yang tujuannya adalah karena agama Allah adalah menjadi yang paling tinggi, ini baru berjalan. Karena ada ambisi, obsesi, tujuan-tujuan tertentu yang lain, maka bukan bisa visabilillah itu. Kriteria yang berikutnya, bisa menjadi suri tauladan dalam agama, dalam ketakwaan, dan menuju jalan yang benar. Karena pemimpin ini adalah pengganti daripada Rasulullah s.a.w. Maka disebutkan, tidak meminta jabatan dan tidak ambisius. Tidak rakus jabatan. Dalam Sohih Bukhari, disebutkan dari sahabat Abi Musa r.a. Saya masuk kepada Nabi Muhammad s.a.w. saya dan dua laki-laki dari pengikutku, umatku, maka salah satu dari laki-laki tersebut itu berkata, Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai pemimpin. Amirna. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai pemimpin. Jadikan aku ketua. Maka Rasulullah s.a.w. Dan yang lain mengatakan seperti itu juga. Ada yang lain. Saya juga jadikan ketua Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Inna la nuwallihada man sa'alahu wa man harasa'aleh. Kami tidak akan memberikan urusan ini, perintah ini, kekuasaan ini kepada orang yang memintanya dan ambisi untuk mendapatkannya. Nah, saya kasih. Justru kalau ambisi, menggebung-gebung, menghalalkan segala cara bahkan, nah ini jangan dikasih. Baru mau mencalonkan sudah menunjukkan hal-hal yang kurang tepat misalnya. Ya, berarti kalau berusaha untuk menjadi pemimpin dengan usahanya, itu kan bagus. tapi kalau menghalalkan segala cara, ini yang ini nanti kalau dia jadi, ujungnya bukan memberi kemanfaatan, tapi mengeruk kemanfaatan. Yang berikutnya, tidak menipu dan yakin bahwasannya dia harus mempertanggungjawabkan jabatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. karena dalam hadis Rasulullah s.a.w. dari Ma'akil bin Yasar al-Muzani beliau mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda ma'amin abdin yastara'ihillah ra'iyadan yamutu yawma yamutu wawwa gasyun ra'iyadhi ilah haramullah alihil jannah dilahir seorang itu memegang suatu kepemimpinan begitu ya ternyata dia mati tapi masih menipu terhadap rakyatnya maka Allah akan haramkan dia dari surga Masya Allah berarti ini resiko sekali bagi pemimpin yang janji-janji manis di kampanye tidak terrealisasikan resiko ya resiko sekali terus kita pastinya akan memilih nih pemimpinnya nanti ke depannya apakah ada upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang dapat kita lakukan supaya ketika kita memilih itu mendapatkan pemimpin yang baik upaya apa yang bisa kita lakukan yang pertama dengan memperbaiki diri sendiri iya karena dalam Fahidul Qadir sebutkan ketika manusia itu baik maka akan dikasih pemimpin yang baik ketika mereka jelek mereka itu rusak maka dikasih pemimpin yang jelek juga dan kalau mereka itu hanya mementingkan urusan urusan keuangan kemerlapan hidup maka dikasih pemimpin yang kadang-kadang tidak istiqomah tidak istiqomah sama keinginan pemimpin sama jadi pemimpin supaya dapat gemerlepan dunia juga sama kiat pertama terbaiki diri kita perbaiki supaya kita dapatkan pemimpin yang baik juga berarti sebagaimana kalau misalnya seorang sedang mencari jodoh berarti perbaiki diri dulu karena jodoh ini akan datang sesuai dengan kebiasaan seseorang tersebut betul seperti itu memang begitu yang kedua harus menganalisa kriteria kriteria pemimpin yang baik maka dia tentukan sesuai dengan syariat dan kemudian mendakwahkan kriteria yang cocok tersebut kita tidak personal tidak tunjukkan pemimpinnya A atau B begitu tidak cuman mana istihad kita yang paling sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan tadi terus untuk yang tidak berkomenten maka harus menunjuk pada yang berkomenten maksudnya yang bukan ahli istihad ya berarti menunjuk kepada yang ahli istihad dan istihad ini bermacam-macam bukan hanya istihad itu istihad dalam urusan fikir saja bukan istihad itu macam-macam contoh gini orang sholat di daerah bukan tempatnya dia maka dia harus beristihad mana kiblat begitu walaupun dia bukan ahli bukan mujtahid mutlak begitu ya pokoknya sholat saja enggak sah itu berarti istihad itu apa istihad itu mengerahkan kemampuan dengan tanda-tanda untuk menuju tujuan berarti tanda-tanda kiblat itu dimana oh mataharinya di sana kira-kira kiblat di sana begitu tanda-tanda pemimpin baik begini berarti setelah mengerahkan kemampuan saya kepingin mendapatkan pemimpin yang baik maka saya menentukan saya kerahkan kemampuan untuk menentukan pemimpin saya selama sekian tahun ke depan begitu seperti itu boleh dan jangan sampai ketika kita memilih itu karena kepentingan sesaat diantaranya money politik jangan sampai ambil karena kepentingan itu money politik ini bukan hanya dikasih uang untuk kita bukan diantaranya dikasih jabatan buat kita akhirnya kita tahu kalau tidak baik kita pilih atau kita dikasih bangunan dikasih fasilitas kita punya hajat urusan kamu pilih saja jadi nanti urusan kamu beres dan lain sebagainya kepentingan itu 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 berbahaya itu hukumnya bagaimana karena kondisinya kalau di masyarakat menurut saya cukup umum di masyarakat ada istilahnya serangan fajar mungkin ada beberapa golongan yang menanti nanti seperti itu itu sebenarnya hukumnya bagaimana berarti dalam hadis bukhari ini disebutkan begini ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia di hari kiamat dia ajak ngomong dan tidak akan dibersihkan orang tersebut dan dia tetap akan mendapatkan adab yang pedih ini luar biasa ya diantaranya disebutkan potongan hadis warajulun bayaa imaman layubayahu illa lidunyahu in a'tahu mayuridu wafalahu wailah lamnyafilahu yaitu seseorang yang membaikat memilih pemimpin dia tidak memilihnya kecuali karena dunia kepentingan kalau dia ngasih apa yang dia inginkan dia penuhi dia pilih dia kalau enggak maka enggak dia penuhi ini hadis bukhari ya masya Allah hukumannya pedis sampai tidak mau ditolong sama orang karena memang masalahnya dia ini lagi menentukan kemaslahatan orang banyak ya nah kalau pemimpinnya salah nanti yang sensara bukan dia saja nah misalnya kita sudah mendapatkan pemimpin dengan cara pemilu tapi ternyata yang didapatkan pemimpinnya itu tadi zalim atau tidak amanah atau tidak adil terus lantas bagaimana kita ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati